Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, perkenalkan saya Liana Wijaya, video pembelajaran kali ini tentang metriks keberlanjutan. Ada pun hasil pembelajaran di video pembelajaran ini, Anda mampu memahami definisi metriks keberlanjutan dan mampu menjelaskan metriks kinerja berkelanjutan. Sebelum memasuki pemahaman yang lebih dalam, mari kita menjelaskan dulu definisi dari metriks dan juga metriks keberlanjutan. Apakah yang dimaksud dengan metriks? Metriks adalah standar pengukuran yang dirancang untuk menangkap informasi penting tentang kinerja perusahaan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan metriks keberlanjutan? Adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu layanan atau produk. Metriks memungkinkan pengambilan keputusan yang objektif berdasarkan data. Metriks yang berbasis dalam akuntansi modal alami dapat memerankan peranan penting dalam pengambilan keputusan strategi, investasi seperti mengurangi resiko investasi, memahami dampak peraturan, menciptakan produk investasi, dan menghasilkan pengembalian investasi yang aktif yang disesuaikan dengan resiko. Perlu diingat bahwa metriks berikut ini tidaklah eksklusif. Masih banyak metriks-metriks lainnya yang dapat dikembangkan di masa depan. Bagian ini hanya mengambil sampel beberapa metriks baru yang menarik dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja yang berkelanjutan, terutama berfokus pada lingkungan. Metriks-metriks kinerja tersebut seperti Satu, emisi gas rumah kaca. Di sini menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim. Dua, bagi hasil dari produk berkelanjutan. Berbagi bagian dari pendapatan tahunan yang berasal dari investasi ke dalam produk dan layanan berkelanjutan. Tiga, rasio efisiensi real estate, yaitu mengukur jumlah energi air dan sumber daya yang dikonsumsi pada real estate mirip perusahaan. Yang keempat, balance scorecard, yaitu informasi keuangan dan operasional yang terintegrasi dari satu kartu yang memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi hubungan antara dinamika pasar, inisiatif berkelanjutan, efisiensi operasi, dan peningkatan laba secara real time. Lima, nilai sumber daya manusia. Menghubungkan nilai modal dengan manfaat tidak terwujud yang berasal dari manajemen sumber daya manusia yang efektif, bukan hanya mengkategorikan personil sebagai biaya pada neraca. Enam, meniru alam. Penggunaan jasa ekosistem yang mencapai remediasi lingkungan yang jika tidak memerlukan pengeluaran modal besar. Tujuh, intensitas penggunaan air per unit produk. Melacak penggunaan air melalui seluruh rantai pasokan dan proses produksi untuk periode waktu tertentu dan membagi volume total air dengan unit produksi. Cara dampak bisnis diukur dan dianalisa tergantung pada sifat aktivitas yang bersangkutan. Matriks dan alat berbeda sesuai dengan masalah spesifik dalam bisnis berkelanjutan. Tantangannya adalah memilih indikator kinerja utama yang tepat untuk berfungsi sebagai matriks ataupun alat penukuran. Karena matriks harus objektif, terukur, standar, dan juga perbawasan US. Demikian video pembelajaran tentang matriks keberlanjutan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Dan sampai jumpa di sesi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi video pembelajaran selanjutnya.